Oke guys, selamat datang di channel Leo Kilip guys, di video kali ini Top Up Ember Cimera Land, murah, legal, dan 100% aman guys Ya di Limp Store lah, silahkan cek link di deskripsi untuk pembeliannya guys So, let's go Ini gue bakalan buat video tentang perbedaan PET, ataupun ya kalian bisa, yang kalian tau guys ini PET, Nobel Serpent ini, atau yang dibilang desain Atau yang kita sebut Xiandlong di server China Ataupun Senlong, kalau kita sebut guys ya Ini gue bakalan bandingin perbedaan yang Nobel Great dan Ilus Great itu bedanya apa ketika evolusi Dan gue bakalan jelasin untuk skill-skillnya, apakah ada yang berbeda Ya, kita lihat aja guys ya, untuk perbedaannya So, karena disini gue udah punya, yang server global, gue udah punya yang Great Nobel Disini kita lihat dulu guys, untuk yang global Ini untuk delicaciesnya, sepertinya sama guys Aligon, terus Wolf Meat ini, sorry video kemarin gue salah Gue bilang ini dari Daging Wolf, ternyata ini dari Batof Dan ini untuk yang Snow Ghost Fit ini dari materialnya si Kuntur, Grand Kuntur guys ya So, ini untuk dari sininya kayaknya gak ada perbedaan ya Untuk dari sininya, terus untuk atributnya pasti berbeda Untuk skill-nya kita lihat aja anter guys ya Ini yang Great Nobel, udah critical damage So, ntar gue bakalan kasih lihat yang illustrious, ini critical damage Dan untuk transformasi evolusinya ini, kalian bisa lihat disini guys Di, oh disini gak dijelasin lah, ini transformasi apa kapan ya Disini guys, ini untuk evolusi si Dragon Chenlong ini guys, kalian butuh Kalau yang Nobel di, butuhnya badan Mamba Ataupun ya, Grand Mamba Terus Lotus Horse Deer yang Horn Tanduk Lotus Horse Deer Dan kepala Snowpin Head Ini kita lihat guys, ini yang Snowpin dan ini yang Great Nobel ya So, sekarang gue bakalan gas ke yang Ya, sebelum itu kita panggil dulu guys Ini si Pat ya, kita lihat warnanya Nah, untuk warnanya dia Kalau yang Nobel dia, default warnanya ini hijau putih ya Ya, so-so logisnya, untuk skillnya juga kayaknya gak ada perbedaan ya Untuk skillnya 1, 2, 3, 4 5 skill doang guys, ya dia 5 skill 1, 2, 3, 4, ya 5 skill Ini totalnya ada 5 skill 2 range dan 4, ini guys Ini 2 range, 2 melee ya Satunya ini kayak, gak tau, kayak mode awaken Eh, mode rage gitu lah guys Gua gak tau sih, tapi intinya dia 2 range, 2 melee ya Ini untuk Pat ini So, kita bakalan lanjut yang Illustrius Nah, oke guys Sekarang gue ada di server yang C ya Dan ini gue bakalan evokan Illustrius Si ini guys, si Cianlong ini ya Si, ya Serpent ini, gue bakalan beli dulu pilih ya 4 ribu Ini ya, ntar aja guys So, sekarang Gue bakalan bahas untuk perbedaan ya guys Untuk yang di global sama yang di SEA ini beda guys ya Kalau di global itu belum ada Untuk yang Illustrius Serpent Pad Cuma kalau untuk di SEA Dia udah ada keluar yang Illustrius Serpent Pad Yang evokilnya guys Dan evokil Illustrius dan Nobel itu berbeda ya Dari part yang dibutuhin itu berbeda Cuma ada yang sama juga Yang contohnya sama itu Mamba Buddy dan Lotus Horse Deer Horn itu sama guys ya Untuk Nobel dan Illustrius itu pake itu Cuma kalau yang Nobel dan Illustrius itu Bedanya itu di bagian Snowpin Head sama Hornet Bosalo Head Nah, itu yang bedanya guys Hornet Bosalo Head itu yang kayak gini guys Gue bakalan kasih lihat Untuk bentuknya itu Ini nih guys Nah, kalian pake Hornet Bosalo Bosalo ini nih Kalau yang Illustrius ya Ini gue bakalan coba di 4 Biar kalian tau sih gimana Nah, ini nih Yang kalian butuhin itu kepalanya nih guys Kepala Hornet Bosalo Head ini guys Untuk dapetin Hornet Bosalo ini Kalian gampang kok Untuk di Berry yang gue tau Itu bukan tersebar luas Kalian bisa lihat dari filter ini ada Kalau kalian gak mau susah Kalian tinggal kesini Ini bagian Berry sini ada Terus di Central Di deket Di deket pilar ini Sekitar sini ada Bosa lo Hornet Bosalo Banyak lah guys Kalian bisa cari dimana aja ya So, sekarang gue bakalan langsung Illustrius kan Ya Bakalan Evo kan langsung petnya guys ya Kita lihat apakah perbedaan skillnya Ada antar guys Soalnya tadi yang Nobel kan Kalian bisa lihat itu Skillnya ada 5 doang 2 range Dan 2 melee Dan satunya itu range Rage mode So, gue bakalan Evo Eh, pet summon dulu petnya Oke, setelah summon Kita langsung evokan guys Simsalabim Kita dapet frame sama title ya Itu lumayan Ini Animasinya lumayan lah guys Kita bakalan skip aja guys ya Karena animasinya gue udah Udah pernah nonton animasinya Skip aja lah Selamat Nah, ini guys Untuk yang di Nobel Dia warnanya Warna hijau putih ya Cuma kalau yang di Illustrius ini Warnanya biru guys Dia berwarna biru Cuma untuk Tampilan terbangnya kayak gini Agak Lumayan Sama aja guys ya Coba kan coba disini aja Nah Untuk grade Illustriusnya Warnanya kayak gini Sedikit lebih tua gitu guys Warnanya guys Ya mungkin grade-nya lebih Illus dan Nobel gitu kan ya Jadi warnanya lebih tua gitu So, ini untuk Path ya guys Ini untuk tadi Si default skillnya Itu critical damage Dan sekarang tetap sama Critical damage ya Untuk ininya Tetap sama Maksimalnya 7 7 inherent skill ya So, untuk yang ininya Kita lihat skillnya guys ya Skillnya apakah berubah Tetap enggak guys ya Skillnya sama aja 2 range dan 2 melee Dan 1 rage drive guys Itu skillnya Untuk delicaciesnya Apakah sama Ya tetap masih sama guys ya Untuk delicaciesnya Tetap sama Gak ada yang berubah Terus Ya ini pasti berubah sih Kalau untuk Si Apa nih Attribute conversion rate Ya pasti berubah Tenang aja So, untuk perubahannya ya Gak ada yang berubah Signifikan sih Gak ada yang berubah Cuma bentuknya doang Sama cara Transformasi yang berbeda Delicacies tetap sama Ini coba bakalan Gue sizingin Sama Ini sih Ember Gator Gue bakalan pindahin Attribute nya ke sini So, let's go Eh Gak bisa guys Karena Ember Gator gue Masih dalam bloodline ya Kita lepas dulu guys Dari bloodline ya So Kita bakalan Masukin Ember Goncer Let's go Deploy Path cannot size Oh Kita lagi deploy Sekarang aja Jadi gak bisa ya So Sok lah Let's go Oke sekarang Udah ke sizing ya Ini untuk Si ininya Udah kemasuk Sini Attribute nya Attribute nya doang Yang kemasuk ya Yaudah So oke guys Attribute nya udah kemasuk Nah ini tinggal Gue naikin level nya doang Sini Level nya Ini udah grade illustrius Dan level 65 ya Gue gak tau sih ini bakalan cukup atau enggak guys Untuk si Buat 100 biji ini guys ya 100 biji ini buat kasih makan Spat ini apakah bakalan Naik sampai level Itu ya Sampai level mentok nih guys Kita habisin aja nih pil untuk ini guys Untuk pil ini ya Ada sekitar Kita gas ke lagi Pokoknya sampai habisin ya guys Gue bakalan kasih semua Pil-pil ini sampai Mencret ya guys Sampai naga jianlong ini mencret gitu So kita bakalan langsung 300 biji ini ya Coba kita kasih 100 dulu ya 100 dulu Kita lihat Sekarang masih level 56 ya 100 itunya 56 Yaudah lah Kita masukin semua aja lah guys Udah amat Levelnya baru 62 Masih butuh 3 level lagi ya Untuk level 65 nya Tapi ya Notpil guys Sudah bagus ya ini Untuk appearance nya Ini Coba kita sedikit berubah kan guys Kita lihat guys Ini kalau kita pakai Oh ini yang skin guys Kalau kita pakai skin Kita bisa ganti warna juga ya Joss juga nih Ini yang skin Oh my god Cuma ini belum keluar ya Kalian butuh Ntar mungkin di gacha-gacha Yang gue gak tau lah Itu apalah gachanya guys Cuma yang sekarang tersedia Cuma ini guys Kita bisa obtain ini Kita coba beli ya Gas Queen Oke ini dia guys Kita use Eh ini kayak gimana cara Ngeuse nya gak Ngeuse nya kayak gimana caranya Ke pet kali ya Ke pet terus ke ini Terus ke bagian skin Ini Oh ini guys Kita unlock guys Nah udah 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 ke unlock Gitu dong Gak susah Easy lah boy Gitu Ini default Default skinnya Kita coba lihat Devil-devil skinnya Oh my god Tampilannya lebih Lebih jantan gitu Lebih keliatan Kayak Apa nih Detail-detailnya Lebih keliatan Ekornya tadi juga Lebih keliatan ya Ada selendangnya Kayak gitu Warnanya Dan di mulutnya Ini ada ini guys Ada bola-bola Cahaya Dan tanduknya Juga lebih wow Lebih joss Dan Mukanya juga Lebih keliatan Sangar Ini joss Gendos Kita lihat skillnya guys Joss Wih Wih full do di bawah Kena guys Mencret Bull do nya Lagi Perat lagi Gila lu Bor Bor Sadis Bor Coba kita kill Hantu ini guys Eh ini gak bisa Diskill Oke Langsung Meninggoy Guys Joss lah Kita coba Hajar horse deer Yang ada di bawah itu guys Horse deer Apakah bisa Hei 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 Ini guys Ada berapa horse deer Ada 4 ya Mbret Wedeh Meninggoy Semua coy Itu gak kena ya Cuma kena 2 ya Eh kena 1 doang ya Coba disini guys Disini Oh Dia kayaknya Area nya cuma Disekitar sini Coba Coba Let's go Ntar Oh my god Kok gak ada Demake Oh ternyata Udah mati Semua ini Cuma moving stage animasi Kayak negetein Bisa di Itu ということ Lumayan Juss Asl Skillnya skill juga lumayan jauh lumayan ya guys mungkin untuk review skin dan perbandingan dari Nobel dan Illustrius dari si Serpent ini cukup segini perbedaannya itu di skill gak ada dari skin doang dari bentuknya doang nih guys perubahannya kalau dari Nobel ke Illust bentuknya lebih lebih bersinar gitu dan terus untuk ketika kalian beli yang pil Nobel dan pil Illust itu beda ya kalau yang Nobel itu dia pakai Snowpin Head dan kalau yang dari Serpent Illustrius dia pakai Bosalo Hornet Bosalo Head so untuk yang part yang lain itu sama kita pakai Mamba sama Hornet yang Horse Dare Horn itu guys selebihnya sama untuk skinnya ini lumayan joss lah guys bisa dibilang untuk harga segini lumayan lah not bad lah guys sekarang bentuknya juga joss ya bagus gitu so mungkin untuk video cukup segini kalau kalian suka di like dan jangan lupa tinggalin di kolom komentar eh jangan lupa kalau kalian salah dan pesan tinggalin di kolom komentar ya dan jangan lupa di subscribe juga so see you next video bye 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 bye